Kosmonot Rusia baru saja mencetak sejarah dengan memecahkan rekor setelah menghabiskan waktu yang sangat lama di luar angkasa. Dengan total 1111 sehari oleh Kononenko, kosmonot veteran Rusia menjadi manusia terlama yang menghabiskan waktu di luar angkasa. Dirinya menjadi manusia pertama yang berada di orbit terlama sepanjang sejarah. Pria berusia 60 tahun ini kembali ke bumi dengan pesawat ruang angkasa Soyuz MS-25 Rusia pada Senin 23 September 2024. Ia kembali bersama rekan kosmonotnya yakni Nikolai Job dan astronot NASA Tracy Katwaldeison. Mereka mendarat di Padang Ruput, Kasaksan sekitar 3,5 jam setelah meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Melansir Space.com pada minggu 22 September, Kononenko dan Job telah menghabiskan 374 hari berturut-turut di stasiun luar angkasa. Dirinya mengalahkan rekor astronot NASA Frank Rupio yang telah menyelesaikan misi 371 hari di ISS tahun lalu setelah pesawatnya rusak. Sementara itu, Dyson kembali setelah menghabiskan 184 hari di luar angkasa. Diketahui Kononenko bukan kali pertama memecahkan rekor di luar angkasa. Pada bulan Februari lalu, ia melampaui rekor 878 hari. Rekor itu sebelumnya dipegang oleh rekan senegaranya, Kenandi Padalka pada tahun 2015. Kononenko sendiri telah terbang ke luar angkasa dalam lima misi berbeda ke ISS sejak 2008. Lima misi inilah yang berkontribusi pada total waktu yang dihabiskannya di luar angkasa. Selamat total waktu yang dihabiskan di luar angkasa. Kononenko telah menyelesaikan sekitar 17.800 perjalanan mengelilingi bumi. Dirinya juga telah menghabiskan lebih dari 44 jam di ruang hampa udara dalam 7 kali spacewalk yang berbeda. Angga-angga ini menunjukkan betapa besar dedikasinya pada eksplorasi luar angkasa. Namun, belum jelas apakah Kononenko akan melakukan perjalanan lagi ke luar angkasa atau tidak. Rekor Kononenko merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, Kononenko mengungkap ini bukanlah motivasi utamanya dalam berkarir di luar angkasa. Kononenko adalah bukti nyata dari semangat eksplorasi manusia dan dedikasi luar biasa pada ilmu pengetahuan. Perjalanannya yang panjang dan penuh prestasi di luar angkasa akan terus menginspirasi generasi mendata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!